Intro Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel Dolan bareng Haji Kali ini Mas Dolan mau ke sebuah hotel Yang ada di belakang Mas Dolan ini loh Nah ini dia hotelnya Ini adalah hotel Apik Semarang Aku mau mereview hotel bidang 3 ini Hotel ini berada di jalan Ahmad Yani Sekitar 200 meter dari Sitang 5 Sebenarnya dulu Mas Dolan sudah pernah mereview hotel ini Tapi waktu itu Mas Dolan itu mereview untuk tipe kamar paling murah Nah kali ini Mas Dolan mau mereview hotel ini Di tipe kamar yang paling mahal Yaitu tipe kamar eksekutif Pokomen tonton terus ya Langkaian video ini Review hotel Mas Dolan kali ini Sampai selesai Kita jalan-jalan review hotel di Apik Hotel Semarang Let's go Terima kasih telah menonton! 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 Dan sekarang ini posisi aku sudah berada di sampingnya hotel Apik Ini adalah area parkir ya guys Untuk area parkirnya itu agak sempit ya Di sini pojokan sini adalah area parkir buat roda 2 atau motor Sementara itu untuk mobil itu berada di samping hotel atau tepat di depan hotel Tidak begitu banyak sih spasenya Ini seperti ini suasana parkiran mobilnya guys Langsung aja yuk kita masuk ke area lobby Lobby nya minimalis ya tidak begitu luas Cuman ada beberapa di pojokan situ Di samping resepsionis itu ada sofa panjang Kemudian ini ada tangga yang melingkar sangat estetik ya Ini bisa ke lantai 1 atau area restoran Kemudian di pojokan sini ada area sofa juga buat duduk-duduk Di depannya ada rak kecil ya Seperti ini area lobby nya Lobby nya sekali lagi tidak begitu luas Tapi ya tidak sempit juga lah Cukupan menurut aku Nah ini banyak yang lagi antri buat check in ya guys Untuk area tangga yang melingkar ini cukup estetik ya guys Kita bisa foto-foto cantik disitu Kemudian disini di depannya sofa di pojokan sini ada kayak semacam mini playground buat anak-anak Ini adalah di pojokan di dekatnya lift Ini area sepak jika kalian mau sepak disini Nama sepaknya seru nih sepak Langsung aja ya kita naik ke lantai 6 Disini untuk naik ke kamar itu menggunakan akses lift ya guys Jadi dijamin aman tidak sembarangan orang bisa masuk ke area kamar Oh iya hotel Apik Semarang ini memiliki 10 lantai ya guys Lantai paling atas yaitu lantai 10 adalah area meeting room Di setiap lantainya di sepanjang koridor atau di ujung koridor Kita bisa melihat pemandangan kota Semarang dari ketinggian Sangat cantik ya seperti ini suasana pemandangan kota Semarang Khususnya kawasan simpang 5 dari tiap lantai di kamarnya Ini adalah koridornya atau area hallway Aku lagi mau cari kamar aku belum ketemu guys Dan ternyata kamar aku itu tepat di depan ini lift Padahal tadi udah belayang ya jauh sampai ke ujung sampai ke pojok Ternyata kamarnya cuma di depan lift Ini dia suasana tipe kamar eksekutif room case Kamarnya cukup luas banget ya Di samping kanan aku ini langsung ada kamar mandi Di sebelah kamar mandi ini ada kaca full body Wuhh bersih banget kacanya full dari atas sampai bawah nih Kita lihat kamar mandinya dulu Ada wastafelnya Ada dua belas buat kumor-kumor ada hiasan bunga ya Kemudian ini ada kaca yang super gede juga Kacanya super gede Kemudian ini ada hair dryer Lagi emak-emak ini Yang favorit nih Karena abis mandi bisa ngeringin baju Ngeringin baju Ngeringin rambut pakai hair dryer Kemudian disini ada dental kit Ini ada pasta gigi dan sikat gigi Ini ada kato bat Ini ada sabun Ini ada harnet Ada sisir juga ada Kemudian disini ada toilet Duduknya Kemudian ini area showernya Ada showernya Cukup luas ya Kemudian ini dapat handuk Handuknya berapa ini Cuma satu ya Lata ada satu atau dua Untuk Kamar mandinya cukup luas sih guys Cukup luas Kemudian nuansanya itu putih Putih bersih Sekarang kita Lihat-lihat kamarnya lagi ya guys Ini disamping pintu masuk Ini ada tas aku ya guys Ini ada rak Ada rak Disini ada gantungan baju Berapa nih? 1, 2, 3, 4 Sepertinya tidak ada lemari Tapi ada rak yang cukup besar Yang untuk mengaruh barang kita Kemudian ini ada Safe deposit box Ini ada sampah Ini meja kerjanya cukup panjang guys Cukup Cukup Bede lah ya Kemudian ini ada Kursi ya Semacam Malalang Sofa Tapi dari kayu dia Ada dua nih Dan ada meja kecilnya Ini ada Mini bar-nya Lumpas mini-nya Di dalamnya itu ada Minuman dinginnya Itu berbayar biasanya Kemudian ini ada slipper Slippernya tempat dua Ini mejanya ada Ini Bisa untuk naro-naro barang kita Tama visinya cukup beda Belum aku coba Ini bisa tenflikkan Atau Belum Tapi paling ya Smart TV lah ya Kemudian Disini ada Kompliment Dari Kayak semacam Teko pemanas listrik Dapat dua air mineral Ada dua jangkir putih Ada tisu Ini ada Kopi Teh Gula Creamer ya guys Untuk kita bisa Membuat kopi sendiri Kemudian ini ada Semacam Majalah Ini buita Wali kota Semarang ya guys Nah sekarang kita Melihat Aku tunjukin Bednya Ranjangnya Ini ranjangnya Super gede ya guys Oke ini sepertinya Iya ini kan Tipe eksekutif Jadi harus yang Gede ya guys Gede banget nih Ini ada Oh iya Tadi handungnya Kan ada Satu di dalam Handungnya Itu yang satu ya Ini Buat hiasan ini loh Angsa-angsa Gitu Ini kalau Apa Pengantin baru Asik sih disini Cukup luas ya Dekorasi Dindingnya Cantik Ditulisannya Apik Hotel Simpang Lima Semarang Lama tidurnya Disamping Ranjang Bantelannya Dapat Enam Yang empat Itu yang besar Yang dua Itu yang sedikit Kecil ya guys Ada Telepon Itu Di Sisi Ranjang Ini kira-kira Transparan Enggak ya Keren lah Untuk Tipe Yak Eksekutif Ini ya Cukup luas Ya Sini kan Tipe Eksekutif Jadi Harus Bagus Kemudian Ini satu lagi Ini Ada Jendela Ya Jendela Kita Buka Ya Kita Bisa Lihat Pemandangan Kota Ini Kalau Mungkin Kalau Sore Hari Bagus Ini Kita Bisa Lihat Sunset Atau Sunrise Ya Sebenarnya Masih Sedikit Siang Jadi Kalau Kita Buka Ya Panas Kita Bisa Melihat Kota Semarang Dari Ketinggian Itu Adalah Kawasan Simpang Lima G Sebenarnya Ini Kacanya Memang Tidak Dibersihkan Guys Kurang Bersih Jadi Kurang Begitu Cernih Ini Kalau Sore Hari Bagus Kita Bisa Melihat Sunset Soalnya Itu Kan Arah Ke sana Arah Barat Dan Gelam Matahari Itu Daerah Jalan Pahlawan Guys Ini Kita Lihat Suasana Sore Harinya Sunset Kayak Apa Disini Pastinya Keren Ini Ini Adalah Keseluruhan Kamarnya Guys Mantap Ya Kamarnya Sudah Luas Kemudian Cakep Sekali lagi Ini Adalah Tipe Eksekutif Guys Harganya Kalau Di Aplikasi Itu Relatif Tapi Mulai Dari Satu Juta Oke Sekian Dulu Nanti Kita Lanjut Mungkin Nanti Malam Kita Buat Video Di Restorannya Dan Besok Pagi Kita Buat Video Pas Acara Breakfast Atau Sarapan Pagi Di Restorannya Nah Ini Dia Aku Sepil Pemandangan Kota Pas Sore Hari Ini Sekitar Jam 5 Sore Ini Kita Bisa Melihat Suasana Sunset Kota Semarang Cukup Cantik Tapi Memang Sedikit Ada Awan Awan Jadi Mentarinya Itu Sunset Tidak Begitu Terlihat Tapi Masih Terlihat Cantik Cukup Cantik Kemudian Ini Adalah Suasana Pemandangan Kota Di Malam Hari Ini City City Lake Kota Semarang Kawasan Simpang 5 Gas Itu Yang Menyalah Itu Hotel Tenterm Dan Mall Tenterm Cakep Ya Kalau Di Malam Hari Begini City Lake Sangat Indah Dari Hotel Apik Di Lantai 6 Halo Selamat Pagi Sekarang Ini Sudah Pagi Saatnya Aku Mau Breakfast Ini Adalah Suasana Restorannya Di Pagi Hari Ini Jam 6 Lebih 15 Menit Belum Ada Tamu Hotel Yang Breakfast Baru Aku Yang Masuk Pertama Kali Menyenangkan Kalau Awal Awal Kek Gini Jadi Kita Bisa Buat Video Dengan Luasa Belum Ada Yang Mengganggu Disini Restorannya Cukup Luas Kemudian Bersih Penataannya Cukup Rapih Belum Ada Petugasnya Juga Lagi Gak Ada Di Dabur Kali Langsung Ayo Kita Cek Menunya Disini Ada Aneka Bubur Bubur Mutiara Bubur Kacang Ejo Bubur Sumsum Ada Ini Puding Ini Ada Aneka Roti Kemudian Ada Roti Panggang Juga Ada Tinggal Pilih Kemudian Disini Ada Pemanggang Kita Beralih Ke Area Disini Ada Aneka Sambal Sambal Terasi Sambal Kecap Sambal Bawang Sambal Matah Kemudian Ini Ada Apa Sini Yang Dipotong Aneka Buah Itu Loh Kemudian Ini Ada Aneka Cemilan Ada Kerupuk Ada Ini Kuping Gajah Kemudian Ada Kripek Telo Ini Buah Potong Ada Melon Dan Semangka Paya Kemudian Ada Cereal Ini Ada Menu Salat Salat Buah Ini Aku Suka Paket Nih Kalau Ke Breakfast Di Restoran Wajib Makan Salat Kemudian Ini Ini Menu Utamanya Kita Buka Disini Ada Nasi Goreng Kayaknya Oh Bukan Ini Ayam Bumbu Apa Gitu Ayam Tepung Kemudian Dibumbuin Apa Gitu Kemudian Ini Pak Coy Cah Pak Coy Enak Seger Kemudian Ada Mie Goreng Ini Mie Goreng Penampakannya Sangat Menarik Kemudian Disini Ada Nasi Goreng Di Sebelahnya Nasi Goreng Ada Nasi Putih Pasti Iya Nasi Putih Ini Suasana Restoran Belum Ada Pengunjung Atau Tamu Hotel Yang Sarapan Pagi Kecuali Saya Dan Teman Saya Ini Ada Untuk Minumannya Ada Kopi Teh Kemudian Jus Guava Kemudian Ini Jus Lemon Melon Lemon Lemon Malah Teman Aku Buat Buat Video Juga Buat Apa Juga Tidak Pernah Di Posting Ini Ada Area Outdoor Jadi Tadi Itu Area Indoor Yang Ber AC Kemudian Disini Ada Area Outdoor Disini Kalau Di Outdoor Itu Ada Aneka Bubur Ayam Sepertinya Bubur Ayam Pas Bacar Pagi Kemudian Disini Ada Pecel Juga Ini Pecel Pecel Nih Nasi Pecel Bukan Lontong Pecel Kemudian Disini Mas Lagi Open Kitchen Lagi Masak Masak Buat Omlet Telur Dadar Gitu Loh Sama Goreng Gorengan Kayak Menduan Buat Wan Gitu Enak Ini Loh Asli Telur Dadari Alias Omlet Gitu Gitu Ini Dia Menu Makanan Yang Aku Ambil Ya Guys Ini Belum Semuanya Loh Nanti Ada Season Kedua Atau Season Ketiga Ini Kita Habisin Dulu Kemudian Nanti Kita Tambah Oke Sekini Aja Review Semoga Review Tentang Hotel Apik Semarang Ini Bermanfaat Buat Kalian Semua Air Kata Mas Dolan Ucapin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Kalau Kalian Mau Jalan Jalan Jangan Lupa Tonton Mas Dolan Ditunggu Video Terbaru Dari Dolan Barang Aji Bye Bye